Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya jurusan Desa Bangsasari dengan Desa Sukorajo pada Selasa 23 Agustus 2022. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat sore hari tadi. Tepatnya terjadi di Dusun Kedung Suko, Desa Bangsasari. Kecelakaan itu melibatkan truk diesel dengan nomor polisi P8671UN yang disupiri oleh Wawan, 32 tahun. Kendaraan pengangkut tersebut menabrak motor roda 3 atau Tosa yang dikendarai oleh Nahrudin, 35 tahun, warga Dusun Karang Semanding, Desa Sukorajo, Kecamatan Bangsasari. Warga dan pengguna jalan yang melintas langsung memberikan pertolongan terhadap korban. Wawan, supir truk juga berhenti untuk membawa korban ke Puskesmas setempat. Akibat peristiwa itu, Nahrudin terluka dan sempat mendapatkan perawatan di IGD Puskesmas Bangsasari. Korban tidak sadarkan diri setelah terlempar bersama Tosa yang dikendarainya. Ia kritis dan dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Korban mengalami patah tulang di pergelangan kiri. Selain itu, tulang leher bagian belakang juga retak. Menurut Munir, warga Sukorajo yang melihat kejadian tersebut, korban baru saja keluar dari jalan pondok pesantren MHI Bangsasari dengan mengendarai Tosanya. Di saat bersamaan, muncul sebuah truk dari arah selatan. Karena Tosa terlalu kanan, maka tertabrak dari depan. Munir juga menyampaikan bahwa rencananya Tosa tersebut akan digunakan untuk karnaval yang diselenggarakan besok pada Rabu 24 Agustus 2022 di Sukorjo. Kejadian tersebut juga dilaporkan ke Polsek Bangsasari. Anggota polisi yang datang segera mengamankan barang bukti truk dan Tosa tersebut. Terima kasih telah menonton!